Jumpa lagi bersama saya Doni dan ya kayaknya sudah lama sekali ya tidak nge-vlog ya Dan kali ini ya teman-teman semuanya saya sedang berada di Koro Di pembagi pandang kesini sedikit ya teman-teman semuanya Nah di belakang saya ini sudah ada gereja stasi Santo Pepus Koro Dimana disini merupakan lokasi juga Gua Maria Ledandai Yang Oktober lalu diresmikan oleh Yang Mulia Bapak Muscov Momere ya Mungsinyur Etoaldus Martinus Tadu Dan kali ini kita akan melihat sebuah Gua Maria yang lokasinya sangat cantik Di atas bukit dengan pefonan dan juga saat rindang ya teman-teman semuanya Jadi kalau mungkin teman-teman berlibur ke Bagepanda Ya dari Kota Momere ke sini sekitar 30an kilometer ya Dan dengan jalannya juga bagus dan pemandangannya tentu indah ya pemandangan lautnya Jadi untuk naik ke atas teman-teman bisa melewati bukit di atas ya Sedikit terjal tapi tidak terlalu lama Oke ini teman-teman bisa lihat ya Tadi di sebelah bawah kita bisa lihat laut ya ke arah Bagepanda Dan setelah kita tanjak naik ya kita bisa lihat persawahan di sini ya Jadi kalau teman-teman datang persawannya hijau Ya ini sangat cantik sekali Nah ini kita akan terus naik sampai di puncaknya ya Tidak jauh ya teman-teman Oke teman-teman semuanya kita sudah sampai Tadi kita pakai motor ya Ya kurang lebih 1-2 menit lah bisa naik ke sini Atau kalau teman-teman ingin jalan kaki saja juga Bisa sekali ya teman-teman Jadi ini di belakang kita sudah ada gua Marianya Jadi untuk teman-teman semuanya Ya saya rekomen ya untuk bisa datang untuk berdoa Ataupun ingin sekedar menikmati liburan Tapi diawali dengan berdoa ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!